Intro Dorong pendidikan agama, Bupati Merangin Al-Haris sampai ikut Gotong Royong bersihkan lokasi pembangunan pesantren baru di Morosiau. Di tengah kesibukan sebagai Bupati Merangin, Al-Haris juga menyempatkan diri untuk berbaur dengan masyarakat. Dan Gotong Royong membersihkan lokasi pembangunan pesantren. Pada minggu pagi di desa Morosiau, kecamatan Morosiau, Al-Haris tidak segan ikut membantu masyarakat untuk membangun pondok pesantren yang rencananya akan diberikan nama Al-Aziziyah ini. Bahkan ikut mencangkul pondasi ruangan yang digunakan untuk ruang kelas pondok pesantren. Dalam kesempatan ini, Bupati sangat senang atas wacana warga kecamatan Morosiau yang sangat memperhatikan pendidikan agama, karena Bupati satu ini sangat mendorong pendidikan agama. Pondok pesantren yang dibangun ini bukan milik pribadi maupun pemerintah, namun pondok pesantren ini merupakan milik masyarakat kecamatan Morosiau, yang dibangun dengan dana iuran masyarakat sekecamatan. Ditambahkan Al-Haris, pendidikan pondok pesantren milik warga kecamatan dapat dicontoh oleh warga kecamatan lainnya dalam membangun pondok pesantren. Pada hari ini, acara kita adalah acara mulai pembukaan ataupun pendirian pondok pesantren Al-Aziziyah, ya. Kita Morosiau, yang kita mengetahui bersama bahwa Morosiau ini kan kecamatan yang sudah tua sekali. Dari Jambi, Andi Tribrata TV, Salam Tribrata. Jambi, Andi Tribrata.